Banyaknya daerah yang mengajukan CPNS di pemerintah pusat ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan APBD di tiap-tiap daerah. Seperti yang terjadi di kota Jambi, saat ini belanja pegawainya masuk dalam zona kuning atau sebesar 54% mendekati zona merah, tidak sehat sebesar 56%. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krishnandi menegaskan, moratorium CPNS masih akan diperpanjang. Untuk mengisi kekosongan, Menpan berharap memberdayakan SDM yang ada, guna melakukan efisiensi serta meningkatkan kesejahteraan PNS. Menggunakan pegawai yang ada. Jadi di tahun depan kita tidak menambah jumlah pegawai PNS? Secara umum tidak akan ada... Namun Menpan mengatakan untuk moratorium CPNS masih mengecualikan untuk tenaga pendidik, kesehatan, aparat hukum, dan sekolah-sekolah dinas yang diselenggarakan pemerintahan. Pemerintah daerah dibolehkan mengajukan usulan untuk formasi tersebut.